hai 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 oh sumpah guys pedes banget bentar ya aku mau ambil dulu Hai jadi hai 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 oh ini adiknya jika segini baru beli di waktu itu Hai jarum pakai loh Hai ini ini lip balm ini lip balm yang bisa ganti jadi warna merah gitu oke kepala aku pusing banget jadi jadi Halo itu panci itu lip balm Hai jadi apa namanya aku tadi kan sumpah bahwa pusing banget bener jadi aku tuh tadi baru makan ayam cabai hijau gitu Hai tuh cabai hijau masuk hidung kalau pedes banget sumpah kayak pedes itu ini udah ini udah di level selanjutnya soalnya eh jadi tadi aku makan aku makannya keliat kayak setengah jam yang lalu jadi ini udah dia di tahap selanjutnya tidak mulai membuat aku pusing jadi tadi cabai hijau itu masuk hidung aku yang ini pedes banget udah bersepedes itu itu pedes apa jadi sakit itu Iya karena dia udah di next level ngerti gak sih itu udah di next level gitu makanya pedes makanya jadi kayak pedes banget gitu ini nyalain aku dong sumpah bener banget cuman Hai hah device aku dimana guys aku aku baru pulang dari teater terus kayak aku live terus kayak aku habis cabai hijau habis masuk ke hidung aku sekarang aku udah bener-bener nganti aku nggak tahu apa yang akan apa yang terjadi sumpah kayak aku pusing sekarang Hai monami kebanggaanmu itu Iya nanti ya kita karaoke lagi but not today guys today kita udah karaoke 16 lagu di cara meminum ramune ya jangan karaoke lagi dong nanti ya next kita karaoke lagi kok bisa iya tadi tuh aku juga nggak tahu kenapa bisa kayaknya tadi tuh kayak Hai cabai itu pedes banget cabai pedes banget terus kayak mungkin aku gini gitu pake tisu sih sebenarnya cuma kayaknya tetap masuk masuk itu sebagai kepalaku kurang-kurang guys Sumpah ini kayak beneran ini kayak real beneran kepalaku kurang-kurang sekarang karena buru sampai next level ini putusnya sumpah ini hidung-hidung kiri aku ini kasih aku pandu bunganya Hai ini Cilin asli Enggak ini kembarannya Cilin jadi sebelah Cilin itu punya kembar dia punya kembar 7 nah biasanya jokin tuh yang live kayak sekarang nama aku bukan Lin Hai nama aku Cicong Fan nama aku Cicong Fan nanti ada lagi Hai apa kembarannya namanya suek yao ada lagi kembarannya lagi namanya kwetiao gitu jadi beda-beda gitu loh kayak kita membagi tugas kayak Lin hari ini udah cukup dia tugasnya adalah perform di Ramune gitu jadi sekarang aku yang takeover aku jadi Lian lagi tapi bukan Lin asli gitu ini kembarannya jokin live gitu nanti ada kayak besok video kona itu beda lagi Liannya tuh atau Lian Lian satu lagi jadi ada kembar 7 gitu ya Hai gitu bukan bukan min yang asli bukan min yang asli keren banget kembar 7 ya kan Hai tapi Cina semua kan Iya kamu maunya Cina atau enggak kalau enggak mau Cina juga enggak apa-apa Makasih kan Nova Liando gitu tergantung banyak kebarannya Hai maunya Batak tuh boleh kalau mau Batak juga boleh yang Sunda adagak ada kalau Lin siapa namanya berarti Hai Lidak kali ya namanya Iya ada ada juga itu Hai kalau di foto book youthful namanya siapa yang di foto book youthful itu namanya Hai licik Hai licik namanya licik dia dia waktu itu jokin kayak udah photoshoot aja gitu namanya licik Hai semakin semangatin dong besok peramuka semangat peramuka besok 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 sabtu kamu pernah buka Oh itu kayak persami gitu apa Hai persami persat apa kalau Sabtu Hai yang foto kabesya namanya siapa yang foto kabesya namanya lincah lincah ya lincah gitu oh oh perkembangan sabtu minggu beti apa tuh persami persami bener persami Hai bukan kalau ling-ling tuh lain lagi ling-ling tuh dia Hai joki life juga dia tapi yang lain lah pokoknya itu jadi ada banyak gitu makanya semuanya membagi di tugas dengan baik Hai harian diam namanya libat rimbat kalau yang diam namanya limbat bener sih Hai tak banyak berbicara ya aku besok apa kalau aku besok mancing doain dapet ikan cilin amin dapet ikan 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 yang besar kalau bisa tuna kalau nggak tunang apa-apa enggak semuanya harus tuna bisa mujahir juga boleh mujahir itu ikan guys Hai kalau bisa sebenarnya aku bingung deh kayak kalau kalian mancing arwah arwana tuh jadi pancing enggak kan arwana tuh katanya biasanya biak apa namanya di di peternakan kan masukkan kalian nih mancing gitu di sungai atau di ya dimanapun lah gitu kan mancing bisa gak tiba-tiba kayak ada kemungkinan untuk mendapatkan arwana gitu aku penasaran deh arwana liar di Kalimantan ada Oh susah katanya enggak sih mahal soalnya ya kan enggak ada hubungannya dong kapan du mahal atau enggaknya kan pertanyaannya itu adalah kalau misalkan kita mancing apakah ada kemungkinan untuk mendapatkan arwana atau enggak gitu gitu lho kapan du mungkin mungkin bisa tapi sangat sulit Oh Hai cupang bisa dipancing juga ikan cupang ikan cupang harp ikan cupang tuh kayak sumpah aku enggak tahu pikir ikan cupang ikan yang kecil itu lebih kayak dia agak sulit sih kayaknya menurut aku lebih gampang dapet ikan besar gak sih dimana ikan kecil kalau kalian mancing enggak tahu ya Jujur belum pernah mancing sebelumnya dan aku pengen sih coba sekali-kali gitu mancing gitu kan terus kayak pengen lihat aja gitu kayak dapet apa nih gitu tapi kayak gimana ya Hai harusnya ikan ikan kecil tuh malah susah gak sih malah susah deh malah susah dipancing dibanding ikan besar karena kok ikan besar kayak suruh kalau sudah dapet kok ikan kecil kayak gitu enggak sih enggak kayak dia bisa enggak bisa nanti pancing hati bisa kayak kayak gitu ya gini Hai cumpang mah di jaring Oh emang begitu emang begitu apa maksudnya aku mau curhat di VC Oke karamah kok kesayangannya lihat kalau itu suruh ganti ya Oh itu showroom yaudah kok gitu IDN juga ganti ya karamah ya Oke ditunggu curhatannya besok ya besok video call kalau besok pagi video video call-nya jam setengah 12 jadi see you Hai ikan cere gampang dipancing ikan sapu ikan sapu-sapu sumpah aku tahu aku tahu ikan sapu-sapu yang biasa kayak di restoran itu gak sih yang kayak dia nempel doang kerjanya warna coklat ya kayak batu ya bukan salah ya itu kan apa-apa sih pernah makan ikan lundu nggak pernah itu ikan lundu kenapa guys isu baku takut tahu sekarang kalau misalkan kayak nanti dibohongin lagi ke waktu itu ayam tiran aku percaya nanti ini aku enggak mau percaya lagi lah sekarang kalau orang komen-komen Cik pernah cobain ini gak sih coba ini dong gitu terus kayak aku enggak tahu itu apa Oh iya boleh boleh nanti kayak ikan kayak ayam tiran waktu itu dibohongin lah hai 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 trauma-trauma jangan lagi jangan lagi trust issue aku udah trust pernah makan ikan buntal enggak pernah sih makan ikan buntal Hai lagi pada fokus nge-game kata-kata siapa nih kata kak Mamang kak Mangar sama Kak Givar ya mereka lagi live juga itu gak sih kayak admin admin linear fanbase aku mereka suka tahu life juga di IDN mantep keren kalau misalkan main game nomor satu mereka sering menang ini real ya ini bukan ini bukan sarkastik ya tapi beneran real mereka beneran sering juara satu guys sekeren itu Hai jenis abis ngapain aku tadi abis ramune melewat kalau misalkan kan satu setelis itu dengan belas lagu tapi kan kita kan enggak perform 162 sesuai ada lima unit song 16-15-15-13-12-11-11 tapi kita perform satu unit 12-12 jadi 12-12 lagu Hai patah gak patah ini ya kurus-kurus member ya aku lebih pikir-pikir Hai tuh aku aku kasih tahu ke apa namanya kegiatan aku gitu ya kalau misalkan lagi teater gitu aku adalah orang yang memilih untuk makan di rumah dibanding makan di teater gitu jadi soalnya aku berpikir kayak oke biar aku makan di rumah beres-beres di rumah semuanya udah beres jadi biar nyampe teater tuh kayak udah langsung make up langsung langsung fokus buat show gitu tapi ada juga yang kayak emang makannya di teater gitu nggak apa-apa juga sih cuma aku dari dulu nggak tahu ya mungkin kebiasaan juga sih aku kebiasaan dari dulu tuh pokoknya semuanya selesaikan dulu di rumah jadi di teater tuh langsung langsung siap-siap untuk show gitu nanti makannya baru setelah setelah show baru Hai aku belum pernah teater seruga ini enggak usah dipercaya guys namanya ada kapandu tuh kapandu Pratama ngasih biarin aja kalau dia komen kayak gitu udah katanya belum pernah teater apalah dia Hai cerita hari dong sih jadi tadi itu aku bangun jam 22 subuh terus aku siap sih Oh enggak 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 salah oke aku tahu aku tahu aku tahu banget keseharian aku Oke jadi aku hari ini bangun jam 6 pagi terus pokoknya aku keluar rumah aku langsung aku punya anjing peliharaan nah aku aku kayak ya elus-elus bentar lagi peliharaan aku biar dia seneng habis itu aku langsung lanjut ke ini ke ruangan sapi Nah aku punya sapi jadi aku baru kemarin tuh pokoknya aku punya sapi terus aku baru beli ayam kemarin Nah tapi biasanya aku ke apa namanya ke tempat sapi aku dulu buat kasih makan habis itu aku aku ini sikat-sikat ya kan biar dia happy habis itu kita perah 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 susu biar mendapatkan susu untuk apa untuk bisa dijual lagi gitu cerita real kan terus habis itu aku ke tempat ayam aku ayam aku baru beli kemarin tuh harganya seribu G seribu gold itu emas seribu emas ya bayar pakai emas emang seribu lo bayangin emasnya seribu bayangin terus pokoknya itu jadi ada bedanya nih ke pokoknya kalau misalkan eh kalau cowok kalau beli ayam cowok tuh harganya 500 500 gold 500 mas kalau beli ya cewek seribu Kenapa ini bukan karena feminis atau apa bukannya guys ini karena kalau cewek kan dia bisa memproduksi telor gitu kan makanya dia lebih mahal gitu nama kayakkan lebih mahal jadi yaudah eh karena bisa memproduksi telor Oh berfungsi nih gitu untuk kedepannya walaupun lebih mahal dua kali lipat enggak papa gitu aku tetap beli gitu kan tuh sudah tuh yang cowok bisa dimakan jangan dimakan kan dong kan buat dipelihara ya kan enggak ada buat dimakan terus habis itu udah jadi aku dateng ke tempat habis dari tempat sapi aku aku datang ke tempat ayam aku terus aku kasih makan tapi biasanya karena ayam-ayam tuh makannya lebih dikit gitu dibanding sapi kayak ayam tuh kayaknya bisa tiga hari baru aku ganti baru aku kasih makanan baru kalau sapi tuh setiap hari diganti gitu kan terus udah udah selesai kasih makan ayam ambil telurnya tapi tolong enggak ada tiap hari ya dia kan tidak mengerami tiap hari gitu terus lanjut jam berapa mungkin udah sekitar jam ini ya Mungkin udah sekitar jam setengah 9 kali ya setengah 9 siang pagi aku lanjut tuh nyeremin temen aku jadi kemarin tuh aku baru kemarin pokoknya aku baru beli biji tomat biji tomat sama biji strawberry nah terus di sekarang kan eh sekarang kan ini kan sekarang kan eh musim itu musim summer nah kemarin itu waktu aku beli biji strawberry itu mes musim spring musim semi terus kan kalau kita nanem tanaman tuh kan enggak langsung gitu enggak langsung apa namanya enggak langsung dia jadi gitu langsung kita tanam hari ini besok langsung jadi kan enggak gitu kan butuh waktu nah terus tiba-tiba udah summer aja gitu udah musim panas aja eh strawberry gue udah bikin 12 12 bibit mati terus nanya dong ini kenapa nih bisa mati nih 12 12 biji eh 12 biji 12 12 bibit saya bikin nih kenapa mati nih gitu kan tata nggak cocok sama musimnya gitu nggak cocok sama musimnya katanya musim pokoknya strawberry itu nggak cocok di musim panas jadi ya udah gitu terus akhirnya ya kita pangkas rumput-rumputnya kita pangkas rumput-rumputnya kita ganti bibitnya jadi bibit tomat gitu Hai di sekarang kit aku lagi menanam biji tomat gitu teruskan sapi aku bisa menghasilkan dengan susukan cuman susunya itu low quality nah ini aku lagi bingung nih gimana caranya biar makasih kakal Zan gimana caranya biar susunya itu bisa jadi high quality biar bisa dijual gitu kita kan harus berpikirnya dengan kotak bisnis gitu ya kayak gimana caranya ini susu yang dari low quality bisa jadi high quality dan bisa dijual soalnya low quality tuh nggak bisa dijual guys Hai pakai Greenhouse Greenhouse daplah by the way aku bohongin kalian selama ini ya kalau gitu ada kan soalnya tadi ada nanya kan awal mula ceritanya adalah tadi ada nanya Cilin coba ceritain dong tentang hari ini yaudah aku ceritain gitu pada ini kayak ini ini cerita aku ini cerita aku juga tapi cinta aku di Harvest Moon jadi aku akhir-akhir nih aku udah baru berapa hari sih aku main Harvest Moon tapi Harvest Moon kan ada banyak versi ya aku tuh main yang story of season yang wonderful life gitu terus aku pokoknya aku baru banget main aku dulu tuh main yang Doraemon terus main yang Harvest Moon aslinya yang yang Harvest Moon aku mau narves Moon aja itu atau juga apa gitu Hai kualitas rumput sama tangannya dikuatin nah masalahnya itu kualitas rumput gimana cara menaikkan kualitas rumput gimana caranya kualitas makanan 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 cuma satu makanan cuma jerami maksudnya gimana gimana cara naikinnya Hai Harvest Moon udah punya istri belum Hai akulah istrinya aku cewek aku pilih cewek belum sih karena kan baru banget baru banget ini kan baru banget main jadi belum ada belum bisa punya pasangan tapi udah dikasih blue feather jadi blue feather itu tuh kayak apa ya dia bulu gitu pokoknya intinya kalau misalkan kita mau melamar pasangan kita tuh boleh pakai blue feather gitu cuman aku belum ada yang aku ini sih kayaknya aku lagi aku lebih mentingin lebih mentingin ini dulu lebih mentingin kerja gitu itu yang benar kita lebih lebih mentingin kerja dulu dibanding pasangan kalau kerja udah oke baru cari pasangan gitu ya gitu jadi karena sumpah guys kemarin tuh aku beli banyak banget biji biji ini apa namanya biji taneman terus sumpah biji tanemannya aku beli banyak banget sampai duit aku tuh tinggal tinggal 10 10 sumpah 10 10 tuh kayak nggak dapet apa-apa sumpah karena satu biji itu bisa dijual 30 atau 15 Makasih ini siapa nih ya kasih Oh kamangar makasih kamar gitu kan terus kayak tiba-tiba mati yang biji strawberry aku sedih deh sumpah karena udah beli banyak banget harusnya nggak cocok sama musimnya soalnya musimnya cepet banget di video udah summernya gitu padahal kemarin masih spring lagi dipupuk dipupuk bahkan aku kasih itu kasih itu tau gak sih yang fertilize itu ya pokoknya itulah yang bisa membuat jadi lebih cepat terus membuat jadi lebih baik gitu grade-nya cuman enggak tahu lah itu capeknya aku udah aku sabar buat mainin lagi nggak habisnya mau beres-beres nggak tahu hari ini main Harvest Moon atau enggak tapi pengen sih sebenarnya nama aku nama aku siapa di di situ Oh nama sapi aku sepi jadi biar dia happy terus walaupun dia nggak happy terus ya sebenarnya cuman kayak aku namanya sepi kalau eh ayam aku pun amin siapa ya ayam aku pun amin cimki atau siapa gitu aku lupa kalau gugok aku namanya aku juga lupa nomin aku apa ya gitu terus nama farm aku Elois Elois Spam gitu pakai cara hidroponik Yah gimana caranya coba pakai hidroponik udah punya berapa yang tenag tuh satu cuman sapi sama ayam satu tapi ayam tetap masuk ke yang tenag bukan sih aku nggak tahu aku pengen bawa punya kuda biar kayak kemana-mana tuh cepet gitu karena aku tuh masih pusing pusing sama map map di Harvest Moon aku karena ini kan aku baru maksudnya baru pertama kali main wonderful like aku tuh masih pusing sama mapnya gitu loh guys ngetik sih map yang kayak aku tuh masih bilang aku tuh bisa tersesat aku bisa tersesat dan tuh bisa apa-apa aku bisa 5 jam ya kalau di Harvest Moon itu satu detik itu ada pokoknya satu menit itu satu detik gitu ya pokoknya gitu pokoknya dia dia waktunya berjalan dengan sangat cepat terus aku bisa kayak lima jam cuman nge-stuck di forest cuman nge-stuck di hutan aku bingung ini kemana ini ini tak ini jalan-jalan buntuk gitu aku pusing buat sumpah aku butuh kuda aku butuh kuda banget cuman aku belum punya uang untuk membeli kuda doakan aku ya biar tomat aku segera tumbuh dan aku bisa menjualnya dengan harganya mahal terus kita bisa beli kuda Oke sisi tiga bulan nih siukarama besok besok atau tanggal 12 Oke coba sekarang cita kehidupan nyata di bumi hari ini cuma perform di Ramune coba bayangin seberapa kayak hektiknya aku hektiknya aku di Harvest Moon terus kayak hari ini aku kayak oke aku perform kayak udah hari perform terus kayak 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 waktunya kayak udah selesai tiba-tiba udah malem aja gitu karena kita coba perform kan butuh waktu lumayan enggak lumayan lama juga sih cuma setelah butuh waktu untuk siap-siap dan sebagainya kan jadi kayak udah kemakan tuh seharian gitu terus kayak kalau di Harvest Moon aku kayak udah bisa ketemu sama orang udah bisa udah bisa udah bisa nanem padi berapa banyak udah bisa kasih makan sapi kasih makan ayam gitu oke aku bakal bacain podium yes ya jam Oke aku nggak mau pakai bridging itu Oke jadi Cik aku telat nggak telat banget soalnya aku mau bacain podium ya udah kalau gitu langsung bacain aja yang ke-8 kita coba lagi ya dengan bridging ending life aku cuman ya kita coba makasih Kak Alif terus tujuh adakah Sakti Makasih nama dekan Nova liando lima deka Fauzan only satu airi habis Tunggu sudah tukah oke mantap masih Kak pada kadinda deka Dinda Makasih tiga ada kapan du dua deka mangar pertama sama deka Mamang wdk Mamang mantap kalau awang ini lineal juga nih lineal underscore Mamang cash buat mantap keren keren banget Oke makasih semuanya see you aku video call besok ternyata kasih see you besok 안녕 yoram